Halo teman-teman berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial atau cara untuk membersihkan caca clear caca atau file sampah yang ada pada Windows 11 jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk membersihkan file-file yang tidak berguna atau tidak terpakai namun memakan dispense atau penyimpanan pada Windows 11 teman-teman untuk caranya cukup mudah yang pertama silakan seperti biasa teman-teman masuk ke bagian setting setelah itu pilih pada bagian sistem setelah masuk pada bagian sistem pilih bagian storage nah di bagian storage ini yang enak itu untuk Windows 11 itu sudah tersedia temporary file dimana untuk membersihkannya kita cukup klik pada temporary file ini nah setelah itu eh si komputer teman-teman ini akan melakukan scanning ya eh sekiannya ini tergantung seberapa banyak file-file sampah yang ada pada Windows 11 teman-teman gitu ini mungkin cukup lama ya sebelum itu mari kita itu dulu bahas dulu untuk file-file sampah ini yang bisa kita bersihkan adalah eh pada Windows si localdix dan juga localdix yang terdapat pada Windows teman-teman ini untuk scanningnya sudah berjalan setengah mungkin berikutnya kita tunggu ini untuk delivery optimization file juga cukup tinggi teman-teman jangan heran ya kalau misalkan misalkan terdapat satu ini satu satu file yang mana di file ini itu gede banget gitu untuk cacenya Hai teman-teman jangan heran karena untuk komputer sendiri memang penyimpanannya cukup besar nah ini untuk sudah selesai untuk scanning cacenya nah ini bisa kalau teman-teman ingin membersihkan semua cacenya maka ke-2 yang dibuang aja dan instalasi setelah itu teman-teman klik remove file Hai pending nah disini cacen file sudah dibersihkan Oke mungkin itu cacenya tutorial singkat ini ya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih